Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Berdiler yang ada di seluruh Indonesia? Tentunya saya baik-baik selalu, sehat selalu dan dimudahkan rejakinya Pada kesempatan kali ini saya akan mengasih tahu ke Sobat Berdiler semuanya karena disini tuh ada satu unit baru spesial di bulan Juli dan untuk hari ini satu minggu ini tuh ada openingnya jadinya harganya itu sangat turun Oke untuk unitnya disini tuh ada Predator King Predator King ini adalah salah satu Predator semisensi dengan akurasi terbaik dan juga larasnya juga menggunakan laras pilihan dari genan jaya spot untuk Predator King ini sendiri itu merupakan toposan terbaru di bulan Juli ini dan sebelum kita lanjut ke speknya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu agar saya makin semangat untuk menambah membuat video test operasi, promo, dan juga update stop Oke untuk Predator King ini yang ada di hadapan saya ini saya rekomendasikan untuk Sobat Berdiler yang sedang cari-cari Predator Bokel atau Predator Mini untuk ukurannya untuk jenis Predator King ini sendiri itu ada yang laras 60 dan laras 45 yang di hadapan saya ini adalah laras 45 yang versi laras pendeknya untuk harga dari senapan angin Predator King ini yang awalnya di 3.800.000 kini di grand opening special produk terbaru hanya di 2.800.000 saja potongan 1 juta untuk 1 minggu ke depan langsung saja di order nomornya ada di bawah untuk pembelian di harga 2.800.000 itu sudah meliputi bonus-bonusnya ya Sobat Berdiler semuanya bonusnya itu ada tas, pedam, talisan dan gantungan peluru peluru tas, magazin, STKS dan juga ada sil cadangannya juga jadi nggak usah khawatir apabila senapan anginnya silnya lancet atau cobek itu bisa diganti karena kami pastinya akan membawakan 1 set sil cadangan senapan angin ini Predator King ini untuk Sobat Berdiler semuanya dan harganya itu sudah kita langsung saja lanjut untuk spesifikasinya kalau Sobat Berdiler yang pengen Predator Mini Mini ini ada Predator King kita bahas untuk popona di Genis Resport di sini mempunyai 4 popor jenis jenisnya ada 4 popor popor segitiga, popor cangkul dan popor gingko berat dan ini salah satu dari popor cangkul serta ada 2 macam yang popor cangkul ada yang kayak gini dan juga ada yang agak pendek sedikit ini sudah menggunakan popor GTR yang berjenis cangkul yang tentunya bisa dimajumundurkan dan untuk sandalannya di sini sudah menggunakan sandalan bahu yang berbahan karat jadi Sobat Berdiler kalau betul itu disandarkan ke bahu Sobat Berdiler semuanya itu aman dan barunya itu tidak mudah sakit untuk setelan powernya karena Predator King ini agak pendek larasnya jadi untuk powernya ini sangat kuat sekali jadi cocok untuk big game ataupun small game dan juga bisa kita seakurasi jarak jauh atau long range caranya tinggal diputas ke kanan untuk ngencengin power dan tinggal diputas ke kiri untuk ngencengin powernya untuk yang power besar biasanya itu buat berbulu babi biawak ataupun bisa jadi ya seperti hewan-hewan yang besar dan untuk yang mau lebih kuat lagi untuk powernya dari senapan angin Predator King Mini ini itu pergamernya bisa diganti dengan permincumi untuk pergamernya diganti dengan permincumi kami sediakan di sini ada permincumi harganya mulai sekali cukup 100 ribu untuk banyak dan 50 ribu untuk biaya pemasangannya jadi kami jamin itu sangat kuat untuk powernya menurut engine-nya di sini sudah menggunakan trigger match yang sistemnya unlocknya itu berada di sebelah kiri ada di chambernya dan encrypt-nya pegangannya di sini sudah menggunakan encrypt original yang tentunya ada power-power supaya kalau tangan sobat berdilihat keingetan itu tidak akan licin untuk dipegang senapan anginnya dan kita lanjut untuk tarikannya menggunakan tarikan silver jadi enteng sekali untuk sobat berdiler yang baru pemula biasanya kan beli senapan langsung predator gitu jadi ini sudah menggunakan tarikan silver jadi enteng untuk sobat pemula semuanya dan untuk chambernya di sini masih menggunakan chamber dual seri 6 meskipun chamber dual seri 6 tapi ini pengerjanya sangat rapi sekali sangat lalu sekali sama seperti yang chamber dual seri 7 yang full CRG untuk ruangnya di sini ada tiga ruang yang atas ini yang biasa yang biasa digunakan untuk teleskop kecil-kecil dan yang bawah ini juga yang biasa bukan yang pekat ini ini cocok di semua jenis teleskop kecuali montengnya yang pekat ini ya kalau yang pekat ini harus beli lagi tetapi kalau beli teleskopnya dari sini itu langsung bisa dipasangin langsung kami settingkan untuk teleskopnya jadi teleskop peredam langsung kami setting langsung kami kontes dari sini dan tentu yang kedua dan yang terakhir untuk lenya ada di bawah sini buat tripod ataupun bipod jadi cocok untuk para pemula yang tidak biasa menembak dengan pegang tangan itu bisa membeli tripod ataupun bipod agar akurasinya tetap bagus dan juga tidak melancang untuk bergulungnya untuk larasnya di sini panjangnya 45 dan halo 12 serta ordernya 13 untuk larasnya di sini menggunakan laras pilihan dari gendoran teleskop tentunya itu larasnya sudah terbaik dan juga untuk tes akurasinya pasti terjamin apabila larasnya terjadi kesalahan contohnya akurasinya tidak bisa nitik di jarak 25 meter nanti kami akan ganti unit yang baru karena di gendoran teleskop berani mengasih garansi larasnya selama satu minggu apabila sobat berdilai sibuk kerja pastinya satu minggu ada yang libur satu hari ini bisa untuk mengetes senapan agin yang dibeli dari toko bendoran teleskop dan untuk sombongnya di sini menggunakan 2 sombong yang dalam itu yang 18 yang luat ini yang 22 jadi fungsi larasnya itu untuk menahan getaran saat menembak apabila tidak ada jensin larasnya cuma ngandelin baut 2 yang ada di jambat ini itu saat menembak itu bisa goyang kalau kena bahan-bahan seperti ranting-ranting itu bisa goyang dan pastinya kalau begitu tembakannya akan meleset juga dan kita lanjut untuk ke pengisian anginnya untuk pengisian anginnya di sini itu menggunakan menu kubelat yang langsung bisa colokan ke selang pompa ataupun kompasor dan juga scuba jadi nggak usah beli kubelat tambahan lagi kalau memompak senapan angin predator king bukel ini dan untuk manumaternya menggunakan manumater bull kita lanjut untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500cc dengan ketebalan 13mm dan kapasitasnya di 3000 PSI oke kita lanjut untuk tabung bocapnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap 500cc dengan ketebalan 3mm dan kapasitas di 3000 PSI tetapi kami sarankan aman tabung itu di 2700 sampai 2800 saja ya sobat berjalan jangan dilebihkan dan jangan dikurangkan kalau kurangkan itu minimal anginnya di 1000 PSI itu langsung saja dipompas saat berburuk dan untuk tabungnya di sini juga mempunyai garansi untuk garansinya itu di satu minggu apabila tabungnya ini retak itu nanti akan kami ganti dengan unit yang baru yang agurasinya sangat mantap juga dan untuk yang mengalami kebesaran shield itu tenang saja untuk di setiap pembelian di genit transport itu akan kami kasih satu set shield gratis untuk cadangan dari senapan anginnya dan itulah sedikit review dan ulasan untuk sobat berjalan semuanya apabila kurang apa kurang lengkap untuk penjelasan saya itu bisa hubungi nama di bawah ini dan ini sangat recommended banget untuk cobat berjalan yang masih pemula ataupun yang sudah sering berburu berkali-kali jadi ini bisa dibawa kemana-mana dan ini unitnya itu termasuk dalam kategori bugel karena larasnya itu pandai dan untuk tes akurasinya kemungkinan di kemudian hari nanti saya akan tes akurasi untuk predator king ini ya sobat berjalan itulah sedikit ulasan dari saya dan untuk sobat berjalan yang mau beli silahkan beli langsung karena unit ini itu sangat terbatas kalau yang jenis bugelnya ini sangat terbatas kalau yang lain masih banyak kayak larasnya yang 60 itu masih ada juga dan saya ingatkan lagi promo opening di 2.800.000 itu cuma satu minggu saja apabila nanti sudah habis storenya maka harganya kami kembalikan seperti awal mulanya dan untuk sobat berjalan yang mau beli itu ada dua cara pembayaran yang pertama itu COD dan yang kedua itu transfer untuk COD saya cukup mudah tinggal kirim foto KTP ke admin kami langsung kami proses apabila tidak bisa mengirim foto KTP itu maka kami kenakan DP sebesar 200 ribu untuk tanda jadi kalau yang di NTT Papua Maluku itu mohon maaf kami kenakan DP sebesar ongkos kirim yang ada di pos jadi ongkos kirimnya berapa itu harus DP sekian jadi langsung bisa COD karena kebanyakan kalau yang di NTT Papua Maluku itu setiap pembelian itu bukan pasti lama nganternya itu terkadang uangnya pada habis atau kelupaan beli senapan jadi terpaksa senapanya kami letur nah jadi kami rugi lagi, lagi dan lagi dan untuk sistem Tuhan-Tuhan itu bisa kirim ke nomor kening yang ada di bawah sini itu ada empat nomor kening BCA, Mandiri, BSI dan juga BRI dan tenang saja untuk sobat buddiler karena packing-an kami itu menggunakan packing-an dari full kayu jadi aman dari senapan sampai MLK sudah banyak yang terbukti sudah beli senapan di Genenja Sport itu aman sampai tujuan dan untuk sobat buddiler yang mau beli senapan lainnya itu bisa hubungi nomor adminnya atau mau konten apa itu bisa tulis di kolom komentar saja untuk yang komentar terbanyak nanti saya akan buatkan konten yang diinginkan oke, itulah sedikit ulasan video hari ini dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di sobat buddiler atau kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besar sana saya pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras dari kota Jepara, Jawa Tengah